Shalom, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda, saudara Tuhan mengasihi Anda, amin. Bilang kanan kiri Anda, Tuhan mengasihimu. Saudara hari ini saya rindu untuk membagikan firman Allah buat Anda dengan judul, bagi Anda yang suka catat ya, mengambil bagian yang terbaik. Mengambil bagian yang terbaik. Kita akan baca sama-sama di dalam Masmur 92 ayat 13 sampai 16, saya akan bacakan buat Anda. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita akan baca sama-sama ayat 13 dan 14, 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saudara firman Tuhan ini begitu merema di dalam hidup saya dan ada satu kata yang melompat saudara. Katanya di ayat keempat belas ini saudara, mereka yang ditanam di bayi Tuhan. Katakan ditanam. Dikatakan mereka yang ditanam di bayi Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita saudara. Ini adalah janji Tuhan saudara. Jadi ternyata orang-orang yang ditanam di bayi Tuhan itu akan bertunas di pelataran Allah kita. Bahkan Tuhan memberikan janji sampai pada masa tua pun masih berbuah. Wow, menjadi gemuk dan segar. Luar biasa ya. Bahkan ayat enam belasnya ini saudara, ini adalah konfirmasi di mana Tuhan tidak berdusta dan pasti akan digenapi. Dikatakan Tuhan itu benar, ya gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya saudara. Jadi ayat ini berbicara bahwa orang yang ditanam itu yang akan bertunas. Bukan orang yang berada ternyata di bayi Tuhan. Jadi ada perbedaan tentang ditanam dan berada saudara. Saudara jika hari ini adalah musim mangga dan Anda berpikir ini adalah masa di mana harusnya kita panen mangga. Anda pasti berpikir kalau musim mangga sekarang pasti sekarang panen mangga. Pertanyaannya adalah kapan waktu terbaik untuk menanam pohon mangga? Ternyata jawabannya adalah lima tahun yang lalu saudara. Jadi ternyata waktu terbaik untuk menanam sebuah pohon mangga itu adalah lima tahun yang lalu. Pohon mangga yang ditanam dari bijinya itu akan panen pada umur lima sampai enam tahun. Dan banyaknya buah pada pohon mangga itu hanya sepuluh sampai lima belas buah di tahun yang kelima. Tetapi pada tahun yang ke sepuluh jumlah buah dapat mencapai tiga ratus sampai lima ratus buah per pohon. Wow jadi ternyata eksponensial ya pada waktu semakin lama ternyata dari sepuluh sampai lima belas menjadi tiga ratus sampai lima ratus buah saudara. Jadi kalau ada pertanyaan kapan waktu terbaik untuk Anda ditanam di rumah Tuhan? Ternyata jawabannya adalah waktu terbaik itu dua puluh tahun yang lalu. Atau tiga puluh atau empat puluh tahun yang lalu. Karena Alkitab berjanji ayat 15-16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara ayat ini benar loh. Saya sendiri ngalami. Waktu terbaik untuk ditanam di rumah Tuhan itu dua puluh tahunan yang lalu. Saya mengalami remah dari ayat ini. Dua puluh tahun lebih yang lalu saya itu ditanam di rumah Tuhan. Jadi ini adalah berkat bagi orang-orang yang kira-kira dua puluh tahun yang lalu ditanam di rumah Tuhan. Tetapi mungkin dari Anda ada yang berkata, tapi saya sudah melewatkan waktu itu. Kapan waktu terbaik berikutnya? Ternyata waktu terbaik berikutnya adalah sekarang, katakan sekarang. Ternyata bagi orang-orang yang sudah melewatkan waktu yang lalu. Ternyata waktu terbaik berikutnya Tuhan itu berikan kepada kita itu adalah sekarang. Jadi sekarang ini saudara adalah waktunya karena Tuhan itu ingin Anda bertumbuh seperti pohon kurma. Yang selalu hijau, subur, dan berbuah dan kuat saudara. Atau seperti pohon aras Libanon yang melambangkan hidup dengan penuh kemenangan. Jadi dari ayat-ayat yang kita tadi baca saudara, kita bisa berbicara secara kesimpulannya saudara. Untuk setiap kita ini bisa menjadi orang yang kuat di dalam kehidupan ini, kita ini membutuhkan gereja. Bukan hanya untuk kita hadiri tiap minggu, di mana kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, atau mendengar kotba, kemudian pulang dan selesai. Tetapi kita ini ternyata membutuhkan gereja di mana kita tertanam. Amin? Lebih tepatnya ditanam. Lebih tepatnya ditanam. Jadi ternyata kitalah yang membutuhkan gereja di mana kita ini bisa ditanam. Hari ini saya akan memberikan tiga alasan mengapa kita ini harus ditanam di pelataran Allah. Atau ditanam dalam sebuah gereja atau sebuah komunitas rohani saudara. Kita akan lihat alasan yang pertama. Yang pertama, komunitas rohani memberikan arahan untuk pertumbuhan rohani kita saudara. Dalam kisah para rasul dua, kita kalau melihat tentang cara hidup jemaat mula-mula saudara. Dikatakan mereka itu memberikan diri mereka itu untuk empat hal. Pertama mereka itu duduk diam di bawah pengajaran rasul-rasul. Untuk persekutuan, untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kalau kita lihat nanti di dalam kisah para rasul dua, N41 dan sebagainya. Anda kan lihat ternyata cara hidup jemaat yang pertama mula-mula itu seperti itu saudara. Mereka itu mendengar pengajaran rasul-rasul untuk persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Tetapi yang pertama itu adalah bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Saudara, gereja mula-mula itu tidak punya alkitab seperti kita. Kalau alkitab kita kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi di gereja mula-mula satu-satunya kitab suci yang mereka miliki adalah perjanjian lama. Jadi kalau mereka ingin mengetahui tentang kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, mereka itu harus mendengarkan dari ajaran rasul-rasul. Karena rasul-rasul itu adalah murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus. Yesus memilih dua belas rasul. Dan dari rasul-rasul itu membagikan ajaran yang Yesus sudah ajarkan kepada mereka untuk bisa di-share kepada jemaat gereja mula-mula saudara. Karena para rasul itu adalah orang-orang yang berikan wahyu ilahi yang perlu didengar oleh jemaat mula-mula. Jadi mereka harus mendengarkan apa sih maksudnya, apa sih arahannya seperti itu. Dan hari ini kita bersyukur semua pengajaran Yesus dan pengajaran rasul-rasul itu sudah dikanonkan di alkitab di kitab perjanjian baru. Kita punya alkitab saudara perjanjian baru. Dan kita bisa baca perjanjian baru. Dan kita juga punya roh kudus yang ada dalam hati kita yang bisa mengajar apa sih ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita seperti itu. Di samping itu Tuhan juga bekerja melalui guru-guru yang ditunjuk di gereja untuk mengajar kita saudara. Kita bersyukur di gereja ini secara pengajaran Anda diperlengkapi. Ada kelas-kelas Pespiritual Journey. MSG 1, MSG 2, MSG 3. Anda dibangun kuat secara doktrin, secara doktrin keselamatan. Sehingga Anda bukan menjadi jemaat yang mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Saudara, kita ini perlu berada di dalam sebuah gereja yang percayakan alkitab. Dan gereja Mawarsyaron itu adalah gereja yang menaruh firman Allah. Itu otoritas tertinggi katakan amin. Jadi kita ini tenang, kita ini aman. Karena fondasi kita ini Kristus dan ajarannya juga jelas. Kita semua bisa membaca. Dan otoritas firman Allah itu adalah yang tertinggi. Kita bersyukur saudara. Dan kita juga perlu duduk di bawah orang-orang yang telah alat tunjuk untuk mengajarkan firmannya. Di gereja ini akan ada guru-guru saudara yang mengajar. Seperti itu, kebenaran-kebenaran firmannya. Anda diperlengkapi saudara. Anda bisa dapat tuntunan. Bagi anda yang sudah join di CG, ada hal yang tertentu yang mungkin sulit. Anda bisa tanya kepada pemimpin CG anda. Kalau pemimpin CG anda kesulitan bisa tanya kepada Departemen Edukasi. Kita akan menjawabnya saudara. Akan memberikan jawaban buat anda. Karena saudara, tanpa itu saudara. Anda akan rentan kepada kesalahan, pemahaman atau doktrin. Yang akan membawa anda kepada kehidupan yang salah. Hari-hari ini adalah zaman dimana informasi masuk begitu luar biasa. Begitu rupa saudara. Lewat namanya media sosial dan sebagainya. Orang dengan mudah langsung buka namanya Youtube seperti itu. Dapat pengajaran dari mana-mana. Masalahnya adalah apakah yang kita dengar itu benar? Apakah yang kita dengar itu sesuai dengan doktrin yang murni? Nah itu saudara. Karena kalau enggak saudara, kita ini bisa terseret arus saudara seperti itu. Tapi kita bersyukur di gereja ini anda akan diperlengkapi. Jadi ternyata saudara, alasan yang pertama itu adalah memberikan arahan untuk pertumbuhan rohani kita. Kita akan masuk alasan yang kedua. Komunitas rohani memberikan dorongan ketika kita mengalami situasi sulit dalam kehidupan. Saudara siapa yang pernah mengalami situasi atau masa-masa sulit di dalam hidupnya minimal satu kali aja. Angkat tangan. Sebagai manusia, Tuhan itu pasti akan izinkan kita itu minimal satu kali mengalami masa sulit. Karena apa saudara? Karena Yesus pun juga ngalami. Diizinkan masuk di padang gurun. Nah saudara, pada waktu seseorang itu masuk dalam situasi sulit dalam hidupnya. Masa-masa sulit, masa-masa yang berat. Apalagi hari-hari ini. Dua tahun setengah kita diizinkan bersama-sama melalui pandemi. Hari-hari ini enggak cuma satu dua orang. Mungkin cukup banyak orang mengalami situasi sulit dalam hidupnya. Dan saya telah menjumpai berkali-kali sepanjang pelayanan saudara. Dan saya hari ini memberitahu kepada anda tentang taktik favorit iblis. Dengan orang Kristen. Jadi ternyata Alkitab berkata iblis itu adalah musuh kita. Dilambangkan dengan singai mengaum-aum. Ternyata punya strategi kepada orang Kristen. Dan strategi ini juga pernah ditujukan kepada Yesus. Pada waktu Yesus dicobai di pandang gurun, setelah Yesus menang dikatakan iblis menunggu waktu yang baik. Betul ya? Bagi iblis itu waktu yang baik, tapi bagi kita itu masa yang sulit. Karena apa? Karena di masa sulit orang itu jadi rentan. Ternyata taktik dari si jahat itu adalah yang pertama mengisolasi mereka daripada orang percaya lainnya. Itu strategi yang pertama. Dia akan coba mengeluarkan orang itu mengisolasi daripada kumpulan orang percaya lainnya. Dan kalau itu berhasil, dia akan masukkan hal yang berikutnya. Yaitu menyerang orang percaya itu. Saudara perhatikan, setan akan melakukan apapun yang dia bisa untuk mencegah orang Kristen tertanam di gereja lokal. Untuk mencegah orang Kristen itu tertanam di CG. Untuk terlibat di gereja. Bagi iblis saudara, anda boleh datang ke gereja tiap minggu. Anda boleh menyanyikan puji-pujian, anda boleh dengar kotbah, selesai itu pulang. Dia gak masalah. Tetapi setan akan berusaha begitu rupa menghalangi supaya anda tidak tertanam di dalam sebuah komunitas. Karena setan tahu, kalau anda sampai join tertanam di dalam sebuah komunitas, dia akan sulit untuk menipu anda. Amin. Karena apa? Karena kedoknya atau rahasianya itu akan terbongkar seperti itu. Nah. Strategi yang kedua, bagi anda yang mungkin sudah join di komunitas, setan itu juga punya strategi saudara. Bagi yang belum dihalang-halangi supaya gak masuk. Bagi yang sudah, dia akan berusaha mengeluarkan anda dari sana. Karena kalau dia bisa mengeluarkan anda dari sana, dia bisa mengisolasi anda dan menyerang anda saudara. Berapa banyak iblis berkata di telinga kita. Tuh, lihat kan. Gereja ini ribet. Mau tertanam aja harus ikut CG delapan kali. Ribet kan? Belum lagi harus ikut MSG satu. MSGnya juga harus lulus. Kalau gak absen gak lulus. Ribet kan? Nah, iblis akan ngomong gitu saudara. Belum lagi harus bikin aplikasi. Udahlah, cari gereja yang lain aja. Saudara, iblis itu tidak suka dengan gereja yang berapi-api. Iblis itu tidak suka dengan gereja yang mengemban beban amanat agung. Dan karena kita gereja Marsyaroni sudah komitmen. Kita akan terus mengemban amanat agung. Jadi yang dia gak suka sama kita. Dan dia akan berusaha ngomong itu. Kepada mungkin telinga-telinga kita saudara. Supaya kita ini tidak tertanam. Belum lagi kalau untuk pelayanan. Harus lulus MSG dua. Gak boleh. Absennya itu tidak ada. Belum lagi setelah lulus MSG dua. Harus ikut audisi. Terutama kalau untuk Anda mengambil tentang servolusion pelayanan PAW. Harus audisi. Belum lagi Anda mungkin berpikir. Padahal saya ini di tempat saya yang sebelumnya. Saya ini mungkin singer. Saya ini mungkin worship leader. Belum lagi pada waktu audisi Anda tidak lulus. Anda banyak suara berkata di telinga Anda. Sudahlah. Saudara. Kalau kita lihat saudara. Iblis itu adalah musuh yang jahat. Gereja ini bukanlah gereja yang ingin menghalangi Anda bertumbuh. Tetapi gereja ini sedang mempersiapkan jemaatnya. Itu menjadi jemaat bintang lima. Katakan amin. Jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan di gereja ini kita mengatur semuanya dengan baik. Supaya setiap jemaat itu bisa bersinar bagi Tuhan. Bahkan kalau kita lihat saudara. Di jemaat mula-mula. Ternyata jemaat mula-mula itu juga memiliki syarat keanggotaan. Jadi ternyata di jemaat mula-mula mereka itu tahu siapa yang menjadi bagian dan bukan bagian dari jemaat. Dan mereka itu juga menghitung anggotanya itu berapa. Demikian pula mungkin bagi Anda yang CG-nya itu on off, on off. Jangan kaget kalau mungkin Anda akan ditelepon oleh CGL Anda. Ayo datang CG. Karena saudara Anda itu penting. Amin. Anda itu penting. Karena itu CGL Anda memastikan. Jangan sampai membersnya ini berhasil diisolasi oleh si jahat. Lewat namanya tekanan masalah. Jadi leadernya ini berusaha untuk membawa Anda kembali kepada Tuhan. Dikuatkan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Anda seperti ini. Apakah saya harus bergabung dengan gereja untuk menjadi seorang Kristen? Jawabannya tidak. Saudara untuk menjadi seorang Kristen Anda tidak perlu bergabung dengan gereja. Karena kebenarannya pada waktu Anda dan saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan juru selamat kita bertobat sungguh-sungguh. Kita berkata Anda dan saya itu menjadi Kristen atau pengikut Kristus. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah. Apakah saya perlu bergabung dengan gereja untuk menjadi orang Kristen seperti yang Kristus inginkan? Jawabannya adalah 100% Yes. Kalau Anda ingin menjadi orang Kristen seperti yang Kristus inginkan. Itu Anda perlu bergabung di dalam gereja saudara. Karena tadi saya sudah jelaskan alasannya. Karena setan tahu jika dia bisa mengisolasi seorang Kristen dari orang Kristen lainnya. Maka iblis itu bisa membobar dirinya dengan godaan, penyakit, perselisian, pernikahan, masalah keluarga. Dan akhirnya menghancurkan orang Kristen itu. Iblis itu tahu firman saudara. Iblis itu saudara. Makanya pada waktu iblis itu ngobrol dengan Yesus. Selalu pakai firman. Betul ya? Karena itu kita harus tahu firman lebih baik. Iblis itu tahu firman. Dan ada sebuah firman yang berkata tentang ada kekuatan dalam jumlah. Jadi ternyata iblis itu baca pengkotba 4 dan 9 loh. Betul. Cek Salomo berkata seperti ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh? Yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi ternyata. Ayat ini berkata bahwa. Celakalah orang yang mengalami kesulitannya sendirian tanpa ada yang mengangkatnya. Saudara coba anda lihat. Tidak mungkin ada satu orang di tempat ini. Yang tidak perlu diangkat atau ditopang oleh satunan yang lain. Betul kan? Setiap kita gak bisa hidup sendiri saudara. Kita butuh ditopang. Kita akan lihat kemudian ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan. Dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Ini kebenarannya saudara. Semakin banyak orang percaya yang anda ikat bersama-sama. Seperti Lidi yang bergabung menjadi satu. Itu semakin sulit bagi iblis untuk melawan dan mengisolasi orang Kristen tersebut. Dan menghancurkannya. Itu kebenarannya. Jadi anda lihat di CG. Saya masih ingat momen-momen dua tahun setengah kita berjalan melalui masa-masa pandemi. Kita berjalan bersama-sama melalui berbagai versi. Virus corona. Versi 1, 2, alfa, beta, apa seperti itu. Kita jalani bareng-bareng loh. Dan kenapa kok kita sampai saat ini bisa bertahan. Bisa survive. Karena ada pemimpin-pemimpin rohani yang berdoa buat anda. Amen. Jadi ternyata ini kebenarannya saudara. Pemimpin-pemimpin CG anda itu berdoa loh buat anda. Belum lagi mereka memberikan nasihat. Memberikan arahan. Pada waktu anda ingat gak di momen-momen anda di masa-masa sulit tiba-tiba anda mengalami PHK. Berapa banyak dari anda pemimpin CG anda langsung telepon anda. Menguatkan anda. Memberikan dorongan. Memberikan kata-kata semangat. Di saat mungkin anda sudah tidak berdaya. Tapi pemimpin-pemimpin rohani itu saudara berjuang. Bagi anda saudara. Memberikan anda juga nasihat-nasihat firman. Saudara. Hari-hari ini saya melihat saudara. Tidak ada nasihat yang lebih berharga selain nasihat firman. Al kita berkata seperti ini. Firmanmu ya Tuhan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Itu betul. Buktinya kita lihat di masa-masa pandemi. Berapa banyak orang kehilangan harta. Orang kehilangan harta masih bisa hidup. Tapi orang kehilangan nasihat firman tidak bisa hidup saudara. Tapi berapa banyak ternyata orang-orang yang kehilangan harta masih bisa hidup sampai hari ini. Itu oleh karena apa saudara? Karena ada nasihat firman. Yang diberikan oleh cegel anda mungkin kepada anda. Menguatkan anda saudara. Belum lagi mungkin kalau anda bekerja di dalam sebuah perusahaan dan anda posisinya tinggi saudara. Anda dipercaya banyak hal. Dan tidak ada orang yang memberikan nasihat kepada anda. Disitulah fungsi daripada komunitas rohani. Anda akan mendapatkan nasihat dari firman Allah. Nasihat yang begitu berharga. Di saat tidak ada orang yang berani mengkoreksi anda karena status anda mungkin tinggi di perusahaan anda. Tetapi pemimpin-pemimpin rohani. Karena cinta mereka harus memberikan koreksi. Karena mereka melihat, melebihi dari yang anda lihat kondisi saat ini. Mereka sampai melihat kepada kekekalan. Mereka memastikan iman anda tidak bergeser dari Kristus. Seperti itu saudara. Saudara, semua yang saya ngomong tadi itu saudara. Tidak akan anda dapatkan kalau anda terisolasi dari orang percaya lainnya. Sebuah komunitas rohani yang memberikan dorongan yang anda butuhkan ketika anda berada di masa sulit. Itu yang kedua saudara. Kita akan lihat sekarang alasan yang ketiga. Komunitas rohani memberikan pagar atas iman kita. Katakan amin. Saudara, di gereja ini anda akan menemukan pemimpin-pemimpin. Tidak hanya kami para pendeta dan full timer saudara. Tetapi orang-orang yang memberikan dirinya waktunya untuk menjagai anda. Dan pada momen ini, kesempatan ini saya rindu memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Buat siapa pemimpin-pemimpin yang ada. Mulai dari TL, coach, CGL dan sponsor. Bisa angkat tangan dimanapun anda berada. Orang-orang yang saya sebutkan. Angkat tangan saudara. Oke kita akan memberikan applause buat mereka. Thank you ya. Anda dijagai saudara. Mereka ini adalah orang-orang saudara. Yang sama-sama berada di marketplace. Sudah sibuk pulangnya kerja. Tanda kutip kalau mungkin ngelembur. Itu juga tidak kalah dengan anda. Tetapi masih memberikan hatinya. Untuk mendoakan anda. Masih memberikan hatinya untuk menasihati anda. Orang-orang yang luar biasa saudara. Dan beliau-beliau inilah adalah orang-orang yang bergandengan dengan kami. Para pendeta dan full timer saudara. Untuk menyediakan pagar rohani di sekitar anda. Yang akan mencegah anda mengembara dari ladang Tuhan kepada ladang si jahat. Ibrani 13 ayat 17 berkata seperti ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira. Bukan dengan kelukesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taukah saudara bahwa ternyata Tuhan itu baik loh. Di dalam hidup kita minimal Tuhan itu menyediakan satu orang. Yang akan menjadi pagar dan berjaga-jaga atas iman kita. Amin. Dan itu bersyukur saudara. Itu satu hal yang merupakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebuah hal yang tidak mungkin Anda dapatkan ketika Anda terisolasi. Dan terpisah dari persekutuan orang percaya di dalam gereja. Oleh karena itu saudara setelah Anda mengetahui. Kita lihat sama-sama tiga tujuan. Mengapa kita ini harus ditanam di pelataran Allah. Dan apa dampaknya yang begitu kuat dalam kehidupan kita saudara. Oleh karena itu hari ini saudara nanti ya pulang ibadah. Putuskan setiap Anda ambillah bagian terbaik yang gereja ini berikan. Putuskan pulang dari tempat ini. Anda ambil form connect me bagi Anda yang belum join di connect me. Dan putuskan diri Anda untuk menjadi murid-murid Kristus. Amin. Amin saudara. Hari ini kita akan lihat sama-sama. Anda mungkin pernah mendengar tentang murid Kristus. Tetapi apa sih artinya sebenarnya menjadi murid itu apa sih? Kata-kata ini sering kita dengar. Tetapi kita punya banyak versi. Ada orang yang berkata. Oh menjadi murid berarti saya itu daftar CG. Menjadi murid itu artinya saya ini sudah tulis connect me. Kemudian saya rajin datang CG. Itu adalah saya itu murid. Belum lagi ada orang yang berkata seperti ini. Saya ini sudah ikut CG lima tahun. Sudah lama. Jadi aman. Saya ini adalah murid Kristus. Hari ini kita akan lihat saudara kebenarannya. Murid Kristus itu apa sih? Ternyata pada zaman Yesus menjadi murid itu merujuk pada seseorang yang mengagumi seorang rabi. Dan memutuskan untuk melekatkan dirinya pada rabi itu. Untuk mempelajari semua ajarannya dan meniru gaya hidupnya. Jadi ternyata di zaman Yesus definisi murid itu seperti itu. Mendengarkan ajaran dari rabinya, melihat cara hidupnya, dan mulai berjalan seperti rabinya. Nah, kalau saya mengajukan dua pertanyaan yang dimana setiap kita perlu menjawabnya. Kita perlu, mungkin kita sudah ada orang ikut Tuhan sudah setahun, dua tahun, mungkin 10, 20 tahun. 30 atau lebih. Kita perlu bertanya hari ini. Apakah Anda seorang murid Kristus? Apakah aku ini seorang murid Kristus? Karena secara khusus saudara, ada tiga hal yang dilakukan oleh seorang murid. Yang pertama, ini kita harus cek dengan diri kita saudara. Seorang murid memiliki hubungan yang bertumbuh dengan Tuhan. Katakan, seorang murid milik hubungan yang bertumbuh dengan Tuhan. Kalau Anda lihat murid Yesus saudara, kalau Anda lihat murid Yesus. Pada waktu mereka berjalan bersama dengan Yesus. Semakin lama mereka semakin cinta Yesus. Jika kita ini benar-benar murid, kita ini akan mengenal dan mengasihi Yesus saudara. Lebih daripada pertama kali kita diselamatkan. Kalau Anda seorang murid, Anda akan bertumbuh mengasihi Tuhan. Lebih daripada Anda diselamatkan. Kita akan lihat sama-sama Galatia 5, et 16-17. Saya ingin Anda melihat disini, ini adalah perang yang terjadi di dalam diri setiap orang percaya. Yaitu antara sifat lamanya dan sifat barunya. Paulus berkata seperti ini saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah disini definisi daging itu adalah berbicara tentang sifat lama kita saudara. Dikatakan melawan keinginan roh. Jadi ternyata daging ini selalu melawan keinginan roh. Dikatakan juga karena itu satu dengan yang lain bertentangan. Sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi ternyata di dalam hidup kita, di dalam hati kita sebagai orang percaya. Itu ada namanya tali ulur saudara. Antara sifat lama dan sifat baru. Keinginan lama atau sifat lama itu ditujukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Sedangkan keinginan baru ditujukan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi anda bayangkan saudara saat ini ilustrasinya di hati anda itu ada dua kuda. Yang satu kuda putih yang melambangkan keinginan baru atau sifat baru. Yang satu kuda hitam yang melambangkan sifat lama kita saudara. Dan mengapa saya memberikan ilustrasi kuda? Karena kuda itu kuat saudara. Begitu pula dengan keinginan. Orang kalau sudah punya keinginan kan kuat kan betul ya. Jadi anda bayangkan di dalam diri anda itu ada dua kuda saudara. Nah sekarang kita akan lihat saudara. Bagaimana kita bisa memastikan kuda putih yang adalah lambang dari sifat baru itu yang menang. Gimana caranya? Saudara untuk supaya kuda putih itu menang saudara. Ada dua hal yang anda perlu lakukan. Karena jika dua kuda ini saling tarik menarik yang satu ke kanan yang satu ke kiri. Maka anda perlu memastikan kuda yang menarik ke arah yang salah atau kuda hitam itu saudara. Anda harus buat kelaparan. Supaya kekuatannya berkurang. Itu caranya. Anda harus buat kuda hitam itu kekuatannya berkurang. Jangan dikasih makan. Nah tetapi jangan cuma seperti itu. Anda juga harus memperkuat kuda putih. Atau beri makan yang banyak. Sehingga bisa menarik ke arah yang benar. Sama seperti perang yang terjadi di hati anda. Jika anda ingin sifat baru anda, manusia baru anda yang menang. Anda harus melakukan hal itu saudara. Ingat ya, anda harus dengan sengaja membuat sifat manusia anda, lama anda kelaparan. Anda harus hentikan memberikan dia makan. Artinya apa? Anda harus berhenti menonton hal-hal yang tidak benar. Ada orang masuk ke ruang healing room, minta didoakan. Kenapa? Iya saya terikat roh pornografi. Didoakan. Setelah keluar, bulan depan datang lagi. Ternyata selidik demi selidik orang ini dia terus memberi makan kuda hitamnya. Dia tidak membatasi apa yang dia baca. Ya gak heran. Hidupnya mengalami seperti itu saudara. Berapa banyak dari antara kita juga memberikan secara teratur makanan sifat lama itu saudara. Sehingga mungkin anda bertanya, kenapa ya aku ini jadi orang Kristen kok gak kuat ya? Dengan godaan kalah, dengan tekanan kalah. Ternyata karena sifat lama anda, anda terus beri makan. Contoh saudara ya, kalau anda ingin jadi orang Kristen yang kuat. Pada waktu anda disakiti, respon kuda hitam kita apa? Balas. Betul ya? Balas itu refleks saudara. Bahkan mungkin kalau anda tidur ya, anda dipukul bisa balas loh. Tetapi saudara, kita akan lihat kalau itu kita lakukan terus menerus. Maka kita akan semakin aduh menyesal ya. Berapa banyak dari antara kita setelah balas menyesal. Balas menyesal Tuhan minta ampun. Besok disakiti balas lagi. Anda merasa kok gini ya? Tapi ternyata saudara, kalau mulai hari ini anda ambil tindakan. Pada waktu anda disakiti, anda kasih makan kuda putih anda. Alkitab berkata apa? Belajar mengampuni. Tuhan aku lepaskan pengampunan. Mungkin aku gak kuat, tapi aku minta kekuatan dari Tuhan. Disitu anda akan memberi makan kuda putih anda. Kuda hitam anda mungkin gak senang manusia lama anda. Mungkin gak suka. Ah, enakan dulu belum jadi anak Tuhan. Bisa langsung balas. Mungkin kuda hitam ngomong seperti itu saudara. Tetapi saudara, pada waktu anda mulai membangun kehidupan anda. Pada waktu anda memberi makan kuda putih anda. Anda akan menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Cara yang kedua adalah, Perkuat sifat baru. Beri makan kuda putih anda. Dekatlah dengan orang-orang yang rohani. Dekatlah dengan orang-orang yang hidup oleh roh. Saudara, Dari sini anda bisa lihat bahwa ternyata setiap kita itu menghadapi pertempuran yang sama. Oleh karena itu kita butuh komunitas. Untuk kita bisa share, kita bisa saling menguatkan. Kita bisa sama-sama membuat kuda hitamnya itu kelaparan. Dan kita mulai kasih makan kuda putih. Sehingga sifat-sifat baru kita itu mulai bertumbuh ke arah Kristus saudara. Itu yang pertama. Kita akan lihat saudara, yang kedua. Yang kedua hal yang dilakukan oleh seorang murid adalah, Mentati Kristus dalam setiap bidang kehidupannya. Saudara, ternyata tujuan Allah, Tidak cuma supaya kita ini diselamatkan. Alkitab berkata tentang go and make disciple. Dikatakan pergilah, Jadikan semua bangsa muridku. Jadi setelah orang itu diselamatkan, Orang itu dibaptis air, Orang itu perlu menerima ajaran Kristus. Orang itu perlu menjadi murid Kristus. Karena hanya muridlah yang bisa menerima ajaran Kristus. Nah, berbicara menjadi murid itu saudara, Ada namanya ketaatan. Dalam setiap bidang kehidupan kita. Saudara, kadang-kadang kita ini punya perspektif yang salah tentang Tuhan. Tahukah saudara, Alkitab berkata seperti ini, Tuhan itu punya rencana yang luar biasa buat kita. Alkitab berkata, Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan terus naik dan bukan turun. Saudara, salah satu alasan mengapa Allah memberikan firmannya buat kita. Baik firman dalam area keuangan, Dalam area hubungan, Firman dalam area keluarga, Firman dalam area pekerjaan. Supaya apa saudara? Karena Tuhan itu mau menambahkan value dalam hidup kita. Yesus itu adalah pencipta kita. Dia itu raja dari segala raja. Yesus itu tahu manusia, Kalau tidak punya firman, Tidak akan jadi apa-apa. Manusia tanpa firman, Hidupnya akan merosot saudara. Oleh karena itu Yesus mau memastikan, Kita ini menjadi murid yang bisa diajar. Amin. Menjadi orang yang pada waktu kita diajar dengan kebenaran firman, Pikiran kita berubah. Pada waktu pikiran kita berubah, Tingkah laku kita berubah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selaras dengan firman. Saudara, Firman Tuhan itu ajaib. Tuhan rindu kita ini bertumbuh. Memperoleh pengetahuan firman dalam bidang-bidang hidup kita. Pekerjaan kita, Keuangan kita, Pernikahan kita, Cara berpikir kita. Itu adalah menjadi seorang murid saudara seperti itu. Tuhan itu rindu hidup kita itu semakin baik. Tuhan itu rindu pernikahan kita semakin baik. Dan kita membutuhkan firman. Setelah ada firman, Kita butuh taat saudara. Amin. Amin. Karena tanpa firman, Hidup kita itu akan kacau balau. Orang yang tidak punya firman, Pernikahannya gak mungkin bisa upgrade. Orang kalau tidak punya firman, Keuangannya juga gak bisa upgrade. Karena apa saudara? Karena firman itu akan membawa kita itu naik dan bukan turun. Oleh karena itu, Ijinkan, Mulai hari ini, Pada waktu Anda dengar firman, Belajarlah taat. Karena firman itu, Akan membuat hidup kita itu punya value. Dan hidup yang berarti. Amin. Karena itu kalau ada orang Kristen cuma diselamatkan, Terima Yesus, Kemudian dibaptis, Tidak mau bertumbuh, Menjadi murid. Orang itu kasihan saudara. Orang seperti itu, Pasti akan lebih banyak dikuasai oleh yang tadi namanya kuda hitamnya. Sifat manusia lamanya, Apanya, Dan gak akan kemana-mana. Tetapi pada waktu kita mengizinkan firman, Ada dalam hidup kita. Kita taat, Kita dengar, Tuhan, Aku mungkin gak mengerti. Aku ini sederhana Tuhan. Tapi setiap kali aku dengar firman, Tuhan firman mu itu lebih mahal dari permata. Aku mau belajar taat. Disitulah Anda akan naik saudara. Seperti itu. Yang ketiga saudara, Yang ketiga adalah, Seorang murid mengalami kehidupan yang berubah, Yang berasal dari hati yang diubahkan. Jadi ternyata, Goal seorang murid itu adalah menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin. Jadi kita ini ternyata, Di dalam perjalanan kerohanian kita, Kita ini harus punya goal saudara. Kalau kita gak punya goal, Kita akan terpeleset. Contoh saudara, Dari Jakarta, Kita boleh naik kereta api, Kita boleh naik pesawat, Kita boleh naik mobil. Tetapi kalau kita tidak ada tujuannya, Maka semua bahan bakar di mobil kita akan habis. Dan kita gak kemana-mana. Betul kan? Tetapi kalau kita punya goal, Misalkan dari Jakarta, Kita mau ke Surabaya, Kita bisa punya pilihan. Apa pilihannya? Boleh naik kereta api, Boleh naik mobil, Boleh naik pesawat. Tapi kan ada tujuannya. Banyak orang saudara, Kalau tidak mengerti goal ini dalam hidupnya, Itu akan tergelincir. Hari ini saya berkata kepada Anda, Baik Anda CGL, Member, Bahkan sampai leader pendeta sekalipun, Goal kita tertinggi, Adalah menjadi serupa dengan Yesus. Kalau hari ini kita diizinkan melayani, Itu cuma sarana. Itu bukan goal. Itu bukan goal. Hari ini saya sebagai seorang pendeta, Itu bukan goal saudara. Itu cuma sarana. Itu cuma seperti mobilnya gitu loh. Tapi itu bukan goal. Goalnya itu, Kita harus semakin serupa dengan Yesus. Kalau kita punya goal seperti itu, Kita akan nyampe jadi murid. Kalau hari ini Anda ibu rumah tangga, Sederhana. Kalau goal Anda menjadi seorang, Menjadi seperti Yesus. Fungsi Anda sebagai ibu rumah tangga, Itu adalah sarananya. Pakai kemampuan Anda sebagai ibu rumah tangga, Untuk bangun keluarga Anda. Amin. Sehingga Anda tidak akan tergelincir saudara, Seperti itu. Seorang murid adalah seorang yang mencintai apa yang Yesus cintai. Berpikir seperti apa yang Yesus pikirkan. Berperilaku seperti yang Yesus lakukan saudara, Dalam setiap situasi. Jadi ternyata menjadi seorang murid, Berarti menjalani kehidupan saya, Sebagaimana Kristus akan menjalani kehidupan saya juga. Oleh karena itu saudara, Sebuah kata-kata pegangan, Yang Anda bisa selalu pikirkan adalah, What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan dalam situasi hidup Anda? Kalau mungkin Anda, Di dalam dunia perniagaan, Di dunia bisnis, Anda perlu berpikir, Kalau aku menghadapi situasi sulit seperti ini, Apa yang Yesus pikirkan? Disitulah, Anda akan bertumbuh menjadi seperti guru Anda. Amin. Seperti itu saudara. Nah, banyak orang yang tidak mengerti seperti ini. Banyak orang itu kadang-kadang bisa, Manusia itu kadang-kadang kan apa ya, Dengan semua kepandainya, Manusia kadang-kadang bisa berpikir seperti ini. Saudara, Kalau kita ini, Melakukan yang tidak seperti Yesus pikirkan, Saya akan beritahu Anda bocorannya, Maka perhatikan, Perjalanan kita akan fail, Dan kita akan mengulang lagi. Pasti. Kita itu punya jalan cuma satu. One way. Jalan seperti yang Yesus lakukan. Kalau kita tidak melakukan, Nanti ujungnya kita akan putar lagi, Balik lagi. Jadi Tuhan itu memastikan, Setiap ujian-ujian dalam kehidupan kita itu lulus. Tuhan itu adalah hakim kita. Tidak bisa disogok. Dia itu honor, Dia itu Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu, Kalau kita tidak menjalankan seperti yang Yesus lakukan, Ujung-ujungnya kita akan mengulang lagi saudara. Nah, Oleh karena itu ingatkan dalam hidup Anda, Dalam setiap situasi apapun yang Anda lakukan, Atau yang Anda hadapi, Pikirkan, Jika Yesus mengalami situasi yang Anda lakukan, Seperti apa kira-kira? Apa yang dia katakan? Seperti itu. Nah, Dari situ kita bisa lihat, Ternyata, Hubungan dengan Yesus itu segalanya. Hubungan dengan Yesus itu segalanya saudara. Karena, Ada sebuah kebenaran, Hati kita itu menentukan perilaku kita. Hati kita itu menentukan perilaku kita. Ada orang kadang-kadang kepengen mengubah hidupnya itu dari luar. Ternyata gak bisa. Hari ini kita sudah lihat, Dimana-mana, Ledakan kemarahan, Keserakahan dalam bisnis, Sehingga ada orang itu menjadi pencuri dan sebagainya. Itu bukanlah sebuah peristiwa yang tidak disengaja. Itu ternyata semuanya itu adalah buah, Atau manifestasi apa yang ada dalam hati kita. Bahkan Yesus sudah berkata dalam hati 12 ayat 35. Orang baik, Dari perbendaharan yang baik, Mengeluarkan apa yang baik. Dan orang jahat, Dari perbendaharannya yang jahat, Mengeluarkan apa yang jahat. Jadi Yesus itu ngomong kepada kita seperti ini loh. Mencoba mengubah perilaku kita, Tanpa mengubah hati kita, Itu adalah sia-sia. Ada orang kadang-kadang, Berusaha mengubah fashionnya, Tanpa hatinya berubah, Itu akan sia-sia. Tetapi pada waktu kita mengizinkan Yesus, Mengubah hati kita, Tiba-tiba perilaku kita, Itu akan jadi perilaku yang berbeda. Amin. Anda menjadi orang misalkan apa nih, Suka marah, Sudah dinasihati gak bisa. Satu-satu yang bisa menyembuhkan Anda adalah Yesus. Datang pada Yesus, Akui, Bertekuk lutut di bawah kakinya, Tiba-tiba, Tuhan bisa menyembuhkan luka dalam hati Anda, Yang mungkin menyebabkan Anda marah, Dan perilaku Anda bisa berubah. Oleh karena itu saudara, Hari ini kebenaran firman ini jelas saudara, Panggilan Tuhan, Setelah kita diselamatkan, Itu adalah menjadi murid Kristus. Cuma satu, Menjadi murid. Dan Tuhan itu punya agenda, Dalam kehidupan Anda, Itu adalah menjadi murid, Bukan menjadi penonton atau pengikut. Kenapa? Karena hanya muridlah. Dikatakan, Kalau Anda baca Alkitab, Pengajaran khusus untuk murid-muridnya. Yesus itu saudara, Kalau untuk orang banyak, Dia berbicara dengan perumpamaan, Teka-teki. Tetapi kepada murid, Dia berbicara apa adanya. Bahkan kepada murid, Dia membagikan rahasianya. Orang banyak enggak? Oleh karena itu, Saya dorong Anda, Jadilah seorang murid saudara. Saya akan tutup dengan sebuah cerita, Ada seorang yang bernama Jerome Brunner. Ini adalah seorang psikolog di Harvard University. Dia ini melakukan riset, Dia ini seorang psikolog saudara. Ternyata hasil risetnya berkata seperti ini, Jauh lebih mudah untuk melakukan sebuah tindakan terlebih dahulu, Kemudian menjadi sebuah perasaan. Daripada merasakan diri Anda, Menjadi sebuah tindakan. Ini adalah sebuah golden rule. Maksudnya apa? Maksudnya gini saudara, Saat Anda melakukan tindakan-tindakan yang benar, Maka perasaan Anda akan mengikuti. Daripada Anda menunggu perasaan benar, Barulah Anda melakukan tindakan untuk melakukan hal-hal yang benar. Saudara, Banyak orang kadang-kadang itu nunggu feelingnya good. Aduh, Tunggulah kalau perasanya oke. Baru mulai ambil keputusan. Kalau Anda seperti itu, Kebenarannya Anda tidak akan pernah melakukan hal yang benar. Tetapi kalau Anda balik, Anda lakukan tindakan-tindakan yang benar. Anda lakukan apa yang ada di firman, Maka perasaan Anda akan mengikuti. Contoh, Pada waktu Anda disakiti, Langsung saja belajar mengampuni. Tuhan aku ampuni, aku berkati. Itu akan mengikuti perasaannya. Amin. Daripada Anda pada waktu disakiti, Anda merenung-renung. Aduh, hatiku masih luka ya. Aduh, gini. Tidak selesai, saudara. Tapi pada waktu Anda disakiti, Anda merasa situasi tidak enak, Lakukan hal-hal yang benar. Amin. Di situ perasaan Anda akan mengikuti, saudara. Ternyata, Riset Jeremy Brunner ini bukan mengada-ada, saudara. Ternyata itu berasal dari firman Allah sendiri, ternyata. Di dalam kejadian 4. Jadi ternyata di kejadian 4 itu ada kisah, Bagaimana Tuhan berbicara dengan kain. Jadi kain itu merasa tertekan dan putus asa, Setelah dia mencoba membawa persembahan yang tidak diperhitungkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menolaknya dan menerima persembahan saudaranya Hubble. Tahu gak, saudara? Apa yang dikatakan Tuhan kepada kain dalam kejadian 4 E7? Dikatakan seperti ini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya jelaslah, dalam kasusnya kain gak berseri. Dia habis bunuh adiknya kok. Tapi ternyata, saudara. Riset yang ditemukan oleh psikolog Harvard University itu udah ada di firman Allah ribuan tahun yang lalu. Tuhan sudah mulai mengajarin. Lakukan hal yang benar. Kalau kita melakukan hal yang benar, Maka wajah kita akan berseri. Oleh karena itu, saudara. Di momen ini, saudara. Saya dorong Anda. Ambil kesempatan untuk bergabung dalam kemudian serohani. Masuk CG. Masuk CG, saudara. Ini setelah Anda terima Yesus. Anda harus menjadi murid. Gereja ini adalah rumah rohani. Di rumah rohani Anda dikasih, dicintai, diterima apa adanya. Datanglah, masuklah di dalam CG Just I Am. Gak perlu pakai ini, pakai itu. Gak perlu. Gak perlu sampai masalah Anda sudah selesai dulu. Anda mungkin lagi masalahnya banyak. Masuk aja, saudara. Anda dicintai, diterima apa adanya. Tetapi di gereja ini, di dalam komunitas ini, Anda akan dibangun, dibentuk, diberikan nilai-nilai firman. Sehingga berlian yang ada, yang Tuhan sudah investasikan dalam diri Anda. Itu akan mulai muncul. Dan hidup Anda akan memberkati banyak orang, saudara. Seperti itu. Oleh karena itu, bagi Anda yang saat ini sedang galau, karena mungkin ada masalah, situasi Anda sulit, mungkin hati Anda gak enak. Gak perlu nunggu lama-lama, saudara. Lakukan tindakan yang benar. Join CG, tertanamlah di dalam komunitas, saudara. Dan izinkan melalui komunitas CG ini, saudara. Tuhan akan merenda masa depan yang gilang-gemilang buat Anda. Amin. Bahkan Tuhan janji, sampai nanti masa tuanya akan terus gemuk dan terus berbuah. Luar biasa, saudara. Hari ini saya dorong Anda, ada sebuah berkat bagian yang terbaik di gereja ini. Saya dorong Anda adalah ambil bagian yang terbaik. Melalui Anda untuk komitmen. Join di dalam CG. Saya minta pelayan-pelayan Tuhan bisa naik. Saya akan cerita satu lagi, saudara. Salah satu penyesalan saya terbesar adalah Tahun 95 saya dibaptis di gereja Mawar Syahrun, Surabaya. Waktu itu gereja kita, gereja selnya masih belum seperti sekarang. Masih awal-awal. Nah, saya baru masuk CG itu tahun 98. Dan itu penyesalan saya, saya itu sudah kehilangan waktu tiga tahun, saudara. Saya itu sampai bilang sama Tuhan, Tuhan kok gak dari dulu saya ngerti kebenaran itu. Tapi pada waktu tahun 98, saudara, saya ngebut. Saya pokoknya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tiga tahun sia-sia dari 95 sampai 98. 98 saya masuk CG, saudara. Tiga tahun kemudian Tuhan itu menghargai hati saya. Saya ngebut sungguh-sungguh. Tiga tahun saya menjadi seorang pendeta. Menjadi seorang kembala di tahun 2001, saudara. Hari ini saya ngomong kepada Anda. Kalau waktu itu saya tidak masuk dalam komunitas. Saya percaya ada pasel-pasel rencana Allah. Itu bisa batal dalam hidup saya. Bisa gagal. Jadi ternyata ini vital, saudara. Saya baru ngerti betapa setan itu benci orang itu tertanam dalam komunitas. Dan ternyata itu mengubah hidup saya. Kalau saya tidak masuk CG, saudara. Saya tidak akan berjumpa dengan pasangan hidup saya. Itu ternyata juga di CG juga, saudara. Dan itu panjang ceritanya. Anda bisa bayangkan. Bisa menentukan ujungnya seperti apa. Karena itu, saudara. Saya berani katakan. Tertanam di komunitas itu adalah kehendak Tuhan. Dan Bapak mana yang punya rancangan yang jahat buat anak-anaknya? Tidak ada. Apalagi Bapak di surga. Dia punya rancangan yang sempurna buat kita. Masalahnya. Apakah kita mau meresponinya?